Di Miami, negara bagian Florida, Linus telah tervaksinasi melawan COVID-19, sementara adiknya Leah berusia 5 tahun belum. Daniala termasuk yang lega dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS FDA serta Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC yang memberi izin penggunaan darurat vaksin COVID buatan Pfizer untuk anak usia 5 hingga 11 tahun. Tapi tak semua orang tua sependapat. Lampu hijau dari regulator memungkinkan vaksinasi sekitar 28 juta anak di penjuru AS. Berita akan datang kembali 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 kawasan istana, ini bagusnya untuk kembali 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 kembali. We know ada 6 mn. orang tiga orang di negara. 3 orang di negara tahun 2018, orang di negara 10. Ogur 1 orang di September di negara. Menur 1.9 million dari badawaja dalam tahun 5 dan 11, 8,400 untuk badawajan sudah sangat asik. Jadi ada緊an untuk baksinannya. Data yang keluar dari Pfizer tersebut mengembangkan dengan 90% penyakit dan terlihat sangat selamat. Ahli medis mencatat efek samping berupa peradangan di jantung relatif jarang terjadi dan dampaknya tak seburuk kerusakan pada jantung akibat penularan COVID-19. Dosis untuk anak usia 5 hingga 11 tahun adalah sepertiga dosis untuk orang dewasa. Menurut perkiraan CDC, vaksinasi kelompok usia ini bisa menekan angka positif COVID-19 sebesar hingga 8 persen. Atau sekitar 600 ribu kasus mulai November ini hingga Maret mendatang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. PEMBICARA 1 Sub indo by broth3rmax